Pemirsa dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anne Maria langsung dari Kampung Pulau, Jakarta. Anne, bagaimana kondisi terkini di Kampung Pulau saat ini? Baik Lofi dan juga Pemirsa, pasca banjir yang mengenangi ratusan pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Pulau, Kelurayahan, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat ini memang situasi telah berangsur kondusif di mana air banjir telah surut. Memang pada subuh hingga pagi hari tadi air mengenangi kawasan ini dari 10 hingga 60 cm tinggi airnya. Namun pada saat ini telah dilakukan upaya penyedotan dan juga pengiriman satu mesin pompa air yaitu dari Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur yang masih difungsikan hingga pada saat ini. Dan bisa kita lihat untuk saat ini memang situasi telah terlihat kondusif dan juga para petugas dari Suku Dinas Tata Air masih bersiaga untuk melakukan penyedotan di titik-titik banjir yang masih terlihat dan juga masih dilakukan upaya penyedotan yang berkala dari semenjak pagi hari tadi. Dan banjir ini merupakan banjir yang pertama kalinya terjadi semenjak 2 tahun lamanya. Banjir sudah tidak lagi mengenangi kawasan ini yang memang menjadi lokasi langganan banjir. Namun semenjak 2 tahun terakhir sejak adanya normalisasi Kali Ciliwung kawasan ini tidak kembali terkena banjir. Namun dikarenakan hujan yang terus menerus turun dari malam hingga pagi hari tadi dan juga dikarenakan debit air dari Kali Ciliwung serta kiriman dari Katu Lampa Bogor maka banjir kembali mengenangi di kawasan ini. Namun dari para warganya sendiri saat ini sudah melakukan pembenahan terhadap barang-barang mereka yang masih ataupun terendam banjir. Dan para anak kecil sendiri saat ini memilih untuk meliburkan sekolahnya dikarenakan banyak peralatan tulis mereka yang terendam banjir. Sementara demikian Lofi yang dapat saya sampaikan dari Kampung Pulo kembali kepada Anda di studio.